Selamat datang di 19 Second Review Selamat menikmati Hari ini kita akan memberikan tutorial tentang text to voice, voice to text Ada dua yang akan kita langsung di dalam satu session hari ini Tujuan kita untuk melakukan text to voice atau voice to text Itu sangat berguna bagi teman-teman youtubers-youtubers Begitu juga untuk mahasiswa, untuk presentasi, juga bisa dapat begini Jadi langkah pertama kita akan coba voice to text Langkah pertama kita akan buka Google Chrome Posisi Google Chrome Ya, sekarang kita lihat disini saya sudah login Kalau belum login, dilogin dulu Google Chrome-nya Kemudian disini ada kotak-kotak, pintik-pintik kecil Kita klik saja, disebut Google Apps Kita lihat di Google Apps, disini ada Translate Kita klik saja Alat inilah yang akan kita pergunakan untuk merubah voice to text atau text to voice Kita buka Kita buka Ya, disini saya akan jelaskan bagian-bagian dari Google Translate ini Di atas, barang atas ini, untuk yang sebelah kiri adalah untuk translate asalnya Yang sebelah kanan ini, bahasa yang akan kita translate Tapi kita pakai ini untuk kegunaan yang lebih, yaitu untuk merubah voice to text Jadi, kalau kita disini ada bentuk seperti mic, jadi disini kita, kalau kita klik bentuknya merah, otomatis dia akan mulai mendeteksi suara kita dan diketik langsung oleh Google Translate ini Bahasa kita bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Latin atau bahasa apa saja Kita bisa klik disini, bisa pilih bahasa Kebetulan kita menggunakan bahasa Indonesia, otomatis kita akan pakai bahasa Indonesia Jadi, langkah selanjutnya adalah turn on voice input Artinya kita bicara, kemudian dia akan langsung mengetik apa yang kita bicarakan Kita akan mulai Saya akan mengetik menggunakan suara Saya akan pergi ke Bandung untuk liburan kali ini Karena saya ingin merayakan hari Idul Fitri di Bandung Hal-hal yang harus saya persiapkan diantaranya adalah keperluan anak-anak Setelah kita selesai, kita bisa klik bentuknya berubah jadi hitam kembali Waktu merekod, dia bentuknya merah Coba kita dengarkan lagi, kita bisa langsung klik dengarkan apa yang tadi saya ucapkan Apa yang benar atau tidak Dia langsung mengetik Jadi, ketikan hasil ketikan ini berguna untuk teman-teman Bila males melakukan pengetikan tapi hanya membaca Biar selanjutnya Google Translate yang bekerja Agar data-data ini tidak hilang Kita row dulu Kemudian klik kanan Kita copy Kita buka Di MS Word Kemudian kita paste disini Untuk menjaga sangam sampai kita close sebelum itu, kita save dulu Kita save ke directory yang sudah kita siapkan Diharapkan directory itu harus kita ingat biar kita Kemudian nama filenya kita Text liburan ke Bandung Kita save Setelah kita save, kita close saja Itu satu petunjuk pertama yang telah kita lewati Kalau kita mau dengar juga apapun yang kita sebutkan Bisa kita dengar dalam bentuk bahasa Inggris Kita coba dengar bahasa Inggrisnya Ya, terdengar suaranya begitu Jadi teman-teman bisa mendengar suara transit dalam bahasa Inggris Yang kedua, tutorial kedua adalah Kita ingin mendengar dari teks Jadi langkahnya adalah Saya sudah buka satu artikel di website Kemudian saya coba close saja Yang ini Kemudian artikel ini kita block Klik kanan Kemudian kita copy Kemudian kita paste ke sini Nah, disini sudah Nah, ini kan kita mau Mem-record suara Jadi jangan sampai lupa Sebelum itu kita harus buka satu aplikasi yang melakukan recording suara Kebetulan saya sudah install Saya pakai NCH Ya Kita on-kan Biar nanti ke-record Ya, proses sudah Kita minimize Kemudian Kita buka lagi Google Translate-nya Kita coba dengarkan Sejak berkarir di MotoGP Mark Marquez baru sekali menang di Bugelo Tapi dengan momentum positif saat ini Bisakah Marquez menambah kemenangannya di sana? Pembalap Repsol Honda itu meraih satu-satunya kemenangan di MotoGP Italia pada 2014 Di musim itu Marquez memang tampil sensasional dengan memenangi 13 dari 18 seri untuk merebut gelar juara kelas primer keduanya Akan tetapi Sejak saat itu hasil terbaik Marquez di Bugelo adalah sekali finish kedua pada 2 tahun berikutnya Sisanya Marquez Retiret 2015 Finish ke-6 2017 Dan pada tahun lalu gagal meraih poin usai cuma finish ke-16 Ya, setelah selesai dia akan berubah menjadi kembali seperti awal speaker-nya Nah, inilah fungsi dari Google Translate Simple sekali yang bisa kita pergunakan bila kita ingin merekod Jangan lupa kita minimize dulu yang tadi kita rekod suara kita Kita harus off-kan dulu Ya Sekarang sudah tersimpan Kita save File-nya Save as Kita pilih sebagai MP3 Ini adalah MotoGP File Kita masukkan ke directory yang sama Kita save Oke-kan saja langsung Kemudian kita close Prosesnya sudah selesai Jadi, begitu simple Kita dapat mempergunakan voice to text Text to voice Menggunakan Google Translate Hasil dari voice-nya itu Kalau kita lihat Kita juga bisa mendengarkan dalam bahasa Inggris Kita coba Ini juga bisa diterjemahkan ke bahasa Latin Bahasa Macam-macam Jadi Kita klik disini Bisa kita pilih Mungkin hampir seluruh Dunia punya bahasa Sudah ada Disiapkan oleh Google Coba kita dengar Translate bahasa Inggrisnya Since his career in MotoGP Mark Marquez Has only won once at Mugello But with the positive momentum now Can Marquez add to his victory there? The Repsol Honda rider won the only victory in the Italian MotoGP in 2014 In that season Marquez did appear sensational By winning 13 of the 18 series To win his second primary class title However Since then Marquez's best result In Mugello Has been a second place Finish in the next two years The rest Marquez retired 2015 Finished 6 2017 And last year Failed to win points After finishing 16 Jadi Google memang luar biasa Kita menggunakan Google Translate Otomatis Kita sudah bisa mempergunakan Fitur-fiturnya Simple Semoga ini bisa berguna Bagi teman-teman Youtubers Teman-teman mahasiswa Dan teman-teman pelajar semua Oke Setelah kita selesai Mengerjakan Kita harus mengecek Hasil lay pekerjaan kita Baik yang Voice to Text Dan Text to Voice Apakah disave Sudah tersave dengan baik Kita buka directory Tempat penyimpanan tadi Nah disini ada File MotoGP File Coba kita buka Apakah memang suara kita Kerecodes Ya ada suara Kerecodes disana Ya jadi ada Jadi ada tadi Suara di depan itu Suara di depan itu Yang harus kita edit lagi Pada saat Nanti kita Melakukan presentasi Nah kemudian Kita buka Yang tadi Voice to Text Nah disini sudah ada Yang saya sebutkan tadi Text Nah Ini memang belum sempurna Memang kita harus Tanda Tambahkan Tanda baca Seperti koma Titik Dan lain-lain Jadi Sekian teman-teman Mudah-mudahan Ini bisa berguna Bagi teman-teman Terima kasih Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di C90SR Jangan lupa Subscribe Asik musik Di share Kemudian Yang satu yang penting juga Di like Sayung Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi